Ada keluhan-keluhan dari masyarakat. Saya katakan, Anda perlu lampu mati? Oh, ya paling perlu lampu mati. Seperti itu juga PLN melayani kita. PLN juga tidak mau lampu mati. Itu karena lampuan alam mungkin atau berbuat kesempatan. Jadi bahwa mesin kemarin yang baru berlokasi di sini yang terang dikatakan itu akan ditetapkan relokasi. Jadi relokasi itu dipindahkan dari lokasi yang satu untuk ke luar para pelanggan. Sebagai Ketua PBI saya berterima kasih kepada manajemen PLN khususnya yang ada di melewannya. Yang mau membuka diri, membuka hati untuk berkomunikasi. Semua demi kepentingan publik. Menyangkut komunikasi yang dijalin. Kami dari Persatuan Wartawan Indonesia di Kabupaten Kepulauan Telau sangat berterima kasih dan menanggung. Harapannya bahwa rekan-rekan dari PLN menyikapi tentang hal yang terjadi yang terjadi saat ini tetap semangat dalam kondisi keadaan cuaca ataupun dalam keadaan mungkin ada pergantian-pergantian mungkin seperti oli dan sebagainya atau mungkin ada penyebab alam. Jadi rekan-rekan dari PLN tetap semangat untuk melaksanakan pekerjaan. Kami dari pihak kepolisian akan senantiasa mendukung setiap apa yang menjadi kegiatan daripada saudara-saudara yang bekerja di PT PLN. Oleh sebab itu tetap semangat. Kami akan terus bersama-sama mengawal bersama-sama untuk mengawasi dan lewat kesempatan ini kami juga menghimbau untuk kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Telau secara khusus yang ada di unit pelayanan Melonwane itu tolong mari kita bersama. Ini bukan disengaja tapi ini semata-mata perbaikan demi perbaikan kami selalu melakukan koordinasi dengan pihak PLN bahkan mereka juga memberikan informasi kepada kami tentang gangguan-gangguan yang terjadi dan ini bukan kesengajaan tetapi semata-mata untuk perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di PLN. Mungkin ini yang paling terakhir mari kita sambung Natal Tahun Baru ini dengan hati yang suka cita dengan hati yang baik dan kita bersama-sama mendukung apa yang menjadi program dan kegiatan dari saudara-saudara kita yang ada di PLN dan kita jaga bersama keamanan tanpa melakukan hal-hal yang dapat mengganggu pelayanan daripada PT PLN dan juga mengganggu aktivitas kelistrikan yang ada di daerah sepatannya perkenalkan nama saya Alfandu Polly saya saat ini dipercayakan untuk menjemput sebagai PLT Manager PLN ULP Melengwane untuk perlu diketahui oleh masyarakat luas bahwa saat ini PLN PLN dalam menyambut Natal Lampau baru telah mempersiapkan diri baik sistem maupun personil untuk terdepan dalam menjaga sistem kelistrikan mel pengelengwane kami beraya mampu yang saat ini ada yaitu 2,6 megawatt sedangkan beban puncak tertinggi yang ada saat ini yaitu 2,4 megawatt dalam beberapa hari ke depan kami sedang berupaya lagi untuk mengoperasikan salah satu unit PLTD yang ada di wilayah kerja kami sehingga ke depan menjelang Natal dan Tahun Baru kesiapan kami untuk kelistrikan yang ada disini lebih handal harapan kami ke depan masyarakat bisa memakmumi bila mana terjadi pemenang pembahantian pasukan listrik secara tidak terduga atau seputar waktu kemungkinan besar itu terjadi akibat gangguan alam mudah-mudahan masyarakat bila mana melihat atau mendengar kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan sebisa mungkin untuk menginfokan kami sehingga petugas kami yang berada di PLN Milongwane sesebera mungkin untuk melakukan pengecekan dan perbaikan dan juga mohon dukungan dari masyarakat kedepannya nanti untuk saling menjaga sistem kelistrikan yang ada di sini dengan mengizinkan kami PLN LP Melongwane untuk menembang pohon-pohon produktif yang berada di sepanjang jaringan kami sehingga kontinuitas pelayanan kami bisa terjaga untuk diketahui bersama bahwa pendamahan mesin dengan kapasitas 1 MW yang awal atau di bulan September tahun 2001 kemarin itu bisa dikatakan mesin relokasi dari tempat yang sebelumnya dimana mesin itu PLN berusaha untuk mendatangkannya dari Provinsi Sulawesi Tenggara atau Kendari sebanyak 3 unit dimana 3 unit itu disebarkan di 3 lokasi salah satunya di PLN Melongwane dengan penambahan mesin dengan kapasitas 1 MW itu menambah daya mampu sistem kelistrikan yang ada di PLN Melongwane sehingga kestabilan penyaluran kelistrikan bisa terjaga untuk masyarakat yang ingin menginfokan kejadian-kejadian yang mengalami gangguan kelistrikan dapat menelpon ke nomor hotline 0811 43 20 2655 sehingga nanti informasi yang ada yang kami terima dapat sesegera mungkin kami lakukan atau perbaikan di lapat terima 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 kasih.